Mas Jakarta Timur yang hingga kini masih burun. Kalau Anda sudah melihat rekaman CCTV yang beredar, Yuspani adalah salah satu pelaku yang sempat memukul anak korban Dodi Triono yang akhirnya juga ikut menjadi korban tewas, yang bisa Anda lihat rekamannya dalam kamera CCTV. Dan Yuspani juga disebut sebagai wakil dari komplotan tersebut, wakil dari Kapten Pincang atau Rahman Butar-Butar yang menjadi pimpinan komplotan yang beraksa di Jalan Pelomas Raya nomor 7A. Dan sore tadi, sempat beredar berita sekaligus foto Yuspani telah ditangkap polisi. Namun setelah kami cek kebenarannya, ternyata gambar dan berita tersebut adalah gambar ketika Yuspani diringkus polisi saat melakukan aksi kejahatan sebelumnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan pemirsa apakah benar perampokan disertai dengan pembunuhan yang menewaskan 6 orang di Pulau Mas Jakarta Timur murni kasus perampokan? Ataukah ada penyebab lainnya? Ikuti selengkapnya Talk to Anjus malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu pemirsa perkembangan berita lainnya. Jembatan Cisomang yang salah satu pilarnya bergeser, diperkirakan pengerjaan atau perbaikan akan molor dari waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan. Dan untuk mengurai kemacetan, terutama menjelang pergantian tahun besok, Kementerian Perhubungan telah mendirikan POSKO. Kondisi jembatan Cisomang-Tol Cipularang, kilometer 100,800 Kampung Wadon, Desa Sawit, Kecamatan Darang dan Purwakarta, Jawa Barat yang mengalami keretakan hingga kini masih terus diperbaiki. POSKO-POSKO terpadu yang akan dibuat di sekitar jembatan Cisomang yang tengah diperbaiki. Sementara itu krisis center dibangun oleh Dirjen Bina Marga. Tujuannya untuk memantau kondisi jembatan Cisomang dan kondisi arus lalu lintas selama 24 jam. Akan dibangun krisis center oleh Dirjen Bina Marga. Itu akan dibangun krisis center. Dimana itu yang memantau 24 jam bagaimana kondisi, baik itu kondisi tiang penyangga di Cisomang, kondisi arus lalu lintas. Pengalihan arus kendaraan besar dari arah Jakarta menuju Bandung dilakukan bukan hanya di gerbang tol Jatiluhur, tetapi melalui gerbang tol Sadang dan gerbang tol Cikampek sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di wilayah Purwakarta dan tol Cipularang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, MNC Media, memberitakan. Dan kini kita beralih ke perkembangan kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan sadis di Pulau Mas Jakarta Timur yang terjadi Senin kemarin. Dua senjata api yang digunakan komplotan ramlan butar-butar telah ditemukan polisi pagi tadi di Cibinong, Jawa Barat. Sementara itu jenazah ramlan butar-butar telah diambil pihak keluarga dan dimakamkan. Dengan berpakaian reman petugas dari Subdit Jatan Ras Dit Res Krimum Polda Metro Jaya, Jumat pagi menyambangi sebuah rumah yang terletak di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan rumah salah satu rekan tersangka, petugas mengamankan sebuah tas berwarna hitam. Dua pucuk senjata api jenis FN ditemukan. Diduga senpi tersebut digunakan para pelaku menjalankan aksi perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas. Penemuan senjata api ini merupakan hasil pemeriksaan tersangka Erwin dan Alvin hingga petugas akhirnya mengarah ke salah satu keriaman rekan mereka yang memang dititipkan senjata api tersebut. Sementara itu senjata tajam yang digunakan pelaku saat aksi perampokan hingga kini masih dicari. Siang tadi keluarga tersangka kasus pencurian dan pembunuhan Ramlan Buter-Buter mendatangi ruang jenazah rumah sakit Polrik Ramajati untuk mengantar dan menguburkan jenazah Ramlan. Dalam kesempatan ini pihak keluarga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat atas tindakan yang dilakukan Ramlan yang sehari-hari bekerja sebagai supir angkot daerah Pulau Gadung. Pertama-tama mengucapkan maaf sebesar-besarnya dan sebuah masyarakat Indonesia yang selamanya resah ya atas tindakan daripada Ramlan ini. Jenazah Ramlan dimakamkan hari ini di TPU Kalimulia Depok, Jawa Barat. Dan kami akan mengajak Anda bergabung bersama report kami Wahyu Seto Aji di Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan sadis di Pulau Mas Jakarta Timur. Wahyu Seto Aji hingga malam ini seperti apa perburuan terhadap satu orang pelaku perampokan yang hingga kini masih burun? Pasca pengungkapan kasus dugaan perampokan dan juga pembunuhan di kawasan Pulau Mas Utara Jakarta Timur saat ini polisi masih memburu satu terduga pelaku lainnya atas nama Ridwan Sitorus alias Yuspane. Sementara itu tiga orang lainnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu dan juga Kamis dengan atas nama Ramlan Butar-Butar, kemudian Erwin Situmorang dan yang terakhir adalah Alvin Sinaga. Ada pun Alvin Sinaga dan juga Erwin Situmorang sudah dikonfrontir oleh pihak kepolisian tadi malam di Rumah Sakit Polri untuk mengetahui bagaimana kronologis dari Ramlan CS ini melakukan operasinya di rumah Almarhum Dodi Triono di kawasan Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A pada hari Senin lalu dan baru terungkap pada selasa sore. Sementara itu pihak kepolisian saat ini masih memeriksa dua orang terperiksa lainnya atas nama Ginon dan juga kakaknya karena memang pihak kepolisian telah mendapatkan dua senjata api yang diamankan. Diduga senjata api itu dipergunakan oleh Erwin Situmorang saat melancarkan aksinya di rumah Almarhum Dodi pada Senin kemarin. Dan dua senjata api tersebut saat ini tengah diuji balistik untuk mengetahui apakah dua pucuk senjata api itu tergolong dalam organik atau softgun. Sementara itu dua orang terperiksa atas nama Ginon dan juga kakaknya saat ini masih diperiksa di Polres Jakarta Timur. Dan sebagaimana dikatakan oleh Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Argo Iwono bahwa pihak kepolisian mendapatkan dua senjata api tersebut dari Ginon yang tidak lain adalah pedagang daun pisang di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan dua senjata api tersebut dititipkan kepada Ginon dan Erwin sempat berpesan apabila dia tidak datang kembali maka akan ada temannya yang mengambil. Lalu hingga Erwin ditangkap, dua pucuk senjata api tersebut masih lagi dikembalikan kepada Ginon namun diterima oleh kakak Ginon. Dan sementara ini selain itu kepolisian juga masih memeriksa adik dari Ramlan Butar-Butar yang tak lain adalah Er atau Ucok namun kapasitasnya masih saksi dan belum ada status apapun kepada terperiksa. Untuk sementara demikian. Aryo. Ya pokoknya itulah laporan terbaru dari perkembangan perburuan Yuspan yang salah satu pelaku perampokan di rumah almarhum Dodi Triono di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7 A, Jakarta Timur. Dan benarkah perampokan tersebut murni? Motifnya karena kasus perampokan? Ataukah ada motif lain dibaliknya? Tokto Anyus akan segera kembali. Terima kasih.